Di Tabalong, tepatnya di tempat umum, tak jarang ditemui pedagang kaki lima yang menawarkan berbagai jajanan, baik dalam bentuk makanan maupun minuman. Konsumen pun beragam, baik dari orang dewasa, remaja dan seringkali didominasi oleh anak-anak. Sayangnya tidak semua jajanan yang diperjual belikan memenuhi standar kesehatan. Sehingga dikhawatirkan konsumen yang didominasi anak-anak akan rentan terkena masalah kesehatan akibat jajanan kurang sehat. Dalam hal ini pentingnya peran orang tua sebagai pengawas bagi anaknya dalam memilih jajanan. Salah satu orang tua Nurani mengakui dirinya lebih selektif dalam memilih jajanan untuk anaknya. Dalam memilih jajanan yang dijual pedagang ada beberapa hal yang ia perhatikan. Seperti kebersihan lapak dagangan, proses pembuatan makanan dan minuman, serta memilih makanan dan minuman yang sehat, aman dan bergizi. Pertama yang es ini kadang-kadang aja, kadang-kadang aja. Tapi kalau punya makanan, dihikinkan apa sosis, apa segala makanan, susu yang apa, dia suka aja. Nurani juga menambahkan tak jarang ia mengedukasi anaknya untuk bisa memilih jajanan yang layak dikonsumsi. Hal tersebut ditujukan ketika anak di luar pengawasan orang tua tetap dapat mengkonsumsi jajanan yang layak dan menyehatkan. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.